tidak sembilan, tidak bisa nanti wah sumpah, aku tidak bisa lagi cok udah, pelu terakhir ya? nah, 8 kali ini aku mau kasih tutorialnya nih, lihat diamond gua berapa? 97.602 ini no cut, no edit ya lip ya no cut, no edit ya ingat guys, ingat guys, ingat ya langsung kita, jadi kalau cara mau ngisi diamond itu waduh, waduh, gak apa-apa lagi gak apa guys, kita tinggal pencet di website donky.id udah, ini ya terus kita cek mobile legend abis itu kita isi yang 913 lip ya, oke terus kita masukin id kita yang 230.56 22 server id-nya 2205 oke terus oke terus ini masukin nomor berapa lip nomor lu? oke, terus beli sekarang konfirmasi ya liat ya guys liat aja guys, liat-liat ditunggu aja nah, ini kode kurisnya udah terus sama Filip udah langsung dimasukin kurisnya oke, proses selesai udah gini doang kan, selesai kan oke, terus setelah itu kita coba cek di mana game langsung di game ya 98.595 tadi 97.000 cepet banget kan ini no cut, no edit ya enggak, enggak deh no cut, no edit ya 2-3 detik guys jadi kalian yang mau top up guys diamond dimana liat? langsung si di dunky.id ini ya, dunky tinggal ketik di website dunky.id kalian ketik mobile legend liat, arke diamondnya murah kali murah banget jambilan murah ya murah cepet lagi dan bakal banyak promo ini liat ini kayak gini, aku bakal sering bakal di diskon jadi kalian yang mau top up, langsung di dunky.id ya guys ya oke, mantap liat oke guys, jadi kali ini balik kita bakal apa, ngubang sama siapa? anti-mix anti-mix jadi kali ini aku kan dulu inget kalau waktu lawan burger aku lawan anti-mix kan kalah tapi aku udah ngomong kalau aku makan pengetan atau bebek atau ayam gua pasti bantai dia karena aku kuat kalau makan ini lu yakin bisa ngalahin Monster Maxil nih Ur? salah, lu kemarin cuma maaf lu paling gini lu habis 7, gua bisa habis 15 15 ya? 15 lu ngomong 15, pegang kata-kata yurino guys kita sekarang lagi makan di bebek apa namanya, bebek carok bebek carok itu bebek yang lagi punyanya mas Tretan muslim pokoknya lagi bebek terpilang di Jakarta punyanya mas Tretan muslim mana? mas Tretan jini hahaha jadi gimana mas Tretan eh mas Tretan ya kan ini aku lagi ngubang sama anti-mix menurut mas Tretan mau liat dari postur yang menang jaman? kayak ini gitu hahaha oh iya dari postur saya lupa ternyata orang jiris makan bebek juga makan dong saya gira hanya babi hanya babi hahaha hahaha tapi gimana? makan bebek juga ya? hebek ini kayaknya ini ayam laos ini dalamnya tuh gak ada daging babi nya dibumpus gak hahaha gak ya gak hahaha ini ayam laos ini bebek bumbu hitam ini sambal bawang ini pedas ini gak terlalu pedas sambal mangga lebih favorit mangga atau sambal ini? ada yang suka mangga ada yang suka bawang sih kalau mangga tuh lebih fresh gitu ya? lebih fresh, kalau ini lebih gurih gitu oh lebih gurih, oke jadi kali ini pokoknya gue pasti pantai dia mas aku kemarin kalah kurang ajar mas kemarin apa? burger? burger kalah ok iya iya kalau penyaitan habis ya? habis oke ini mas Tretan udah buka dari kapan? baru seminggu yang lalu seminggu lalu dan tadi aku liat antrenya udah gila dan ini anda menghabiskan 20 orang porsi 20 orang itu 20 orang ya? 20 10 ayam, 10 iya 20 20 Cok yaudah, kita langsung mulai lakin, saya dukung mas Yuri mas Yuri saya sudah kenal aku duluan gak? oh iya, tapi karena dia anti-mage pakai nama playrodota 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 yang salah satu saya favorit juga oh iya hahaha kita bentar lagi mulai ya oke, langsung langsung, see ya oke, kita mulai Max langsung gue ambil pertama jadah dulu dong, lu cari jadah cok fair fair ayo dong udah gue yang paha aja lah yur makan ya guys ya hmm sambal ya pakai sambalnya dong ngomong gue mau cobain sambal sambal manganya nih guys saya kalau gue lihat dari sambal manganya ini lebih fresh ya gak ceritanya ya pakai mangga di ayur, lu makan makannya gue pakai dulu ini, ini bawang review dulu ini enak banget ya, mangga nih ini bawangnya kurangnya banget anjing pedesnya nampot gue gak apa ini pedes banget ya guys tapi enak banyak-banyak nasi bentar gak habis lu harus cobain yang sambal mangga yur dadah nanti, lu gak lu cobain dulu sambal mangga sumpah cua ya lu pakai manganya Cok ini pakai mangga gimana rasanya mantep kan seger banget seger Cok asin terus asem ada asemnya gue kan kemarin udah makan disini kan masa tadi yang bikin siapa mas? yang bikin ini istri padahal istri orang Kalimantan bagus banget ya bener orang Kalimantan ada penurunan daya mau bikin menu bebek Madura jadi ini menu kolaborasi Kalimantan X gila ini tapi enak banget mas gue kasih 10x10 kalau ini bumbu hitam ya bebek bumbu hitam aja dong gue bebek ya Yudha nih eh taruh mana nih kalau udah nih eh nasinya ini aku taruhin aja ya enggak nih taruh sini kalau tulang nih mas mas lu tulang taruh situ aja Yur juga Yur biar bisa dihitung hmm oke guys bebeknya bah lu lihat sambal hitamnya Bro makan Boy sambal hitamnya mantep banget ya bumbu hitam ini sambal hitamnya enak banget juga sedang nih ini lah kan benang lagi daruh dia cepet dulu salah lalu uut pahala mitok yang penting berapa banyaknya gitu yur kurang gak bisa lo harus ayam dada dulu lo harusnya ayam dada lo harusnya ayam dada ini enak banget ini enak banget ini enak banget ini 10 ini 9 sebaiknya ini enak ya lo coba bebeknya enak kan namanya kan tebak bebek yur udah pasti bebeknya lebih enak entah bel bebek ya dada gue apaan baik dada lo dada berapa sih 2 1 ml gue gue besi 1 ml gue dada 2 besi paha paha enak 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 ini ada-ada ya ayam ayam gue mau tanya iFOS kenapa iFOS garanti match bro ini baru menang bro tapi lu kerasa gak mes, iFOS itu belum menemukan cahabat gua ada, kemarin kan, bu Stian kan main kemarin itu, bu Stian tuh kayaknya mirip gua ya mirip, zoning-zoning, ya makro lah makro mekaniknya jubu ya mekaniknya jubu banget sama kibu aja jauh kalau kibu aja sama bajannya jauh kibu aja sama bajannya gimana kibu aja tetap tetap kalau lu gimana ya gua denger-denger lu mau ini bener presiden jadi kemungkinan besar tadi kamu masih kemungkinan berarti ya gue mau nah ini main aja kalah yaudah hahaha yang penting gua tuh mau nge-masa-masa liur gua gitu loh kayak balik sama temen lama gitu ya, world ya ini kita pakai sambalnya dulu guys nih sambalnya banyak kayak gini yur, biar kerasa gua bebu hitam hmm gua ambil bebu hitam dulu ya lu berapa? gua mainnya gila lu berapa? dua 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 tapi gagah gua ya nah Tiga guys, kurang tiga nih. Gue harus ambil yang ini lagi ya, dada ya pada ya. Dada ya. Pahal, anjir yang bebek lebih gede Cok. Iya dadanya gede banget. Iya dadanya gede banget ya, tuh liat guys, iya. Kecil Cok, gue tadi gede banget anjing. Kita buka, ini masih ada tulang. Dada lu tadi kecil banget, ini dada gua. Sama. Mana, lebih berlihat nih. Hah, pakai sambal mangga nih. Hmm, gila. Sambal manganya gila sih. Sambal manganya juara sih, 10 ini. Gua lebih coba dipakein sambal mangga daripada sambal ini. Sama. Sambal mangga, kalau bener-bener sambal mangga 10. Sambal itu 8 lah. Disampurin sama bebek bumbu hitam sama ayam melausnya. Ini kan asin kan, ini juga nyekat banget rasanya. Jadi, kalau pakai sambal mangga, fresh guys. Jadi lu makan lagi nextnya enak. Hah, saya berse banget ya. Wah, keringetan gua yur. Minta ampun, minta ampun gua. Wah, jadi gua ada 4 bebek nih yur. Lu? Ini gue ayam lagi ya. Nah, tapi ada bebeknya ya? Enak, enak bebeknya. Cuman ayamnya juga, dia emang tipikal yang asin guys. Jadi, gua suka. Karena gua memang suka yang asin-asin banget. Ininya ini apa nih yur? Surundeng ini ya? Surundeng. Asin ya, surundengnya ya? Surundeng asin. Asin banget. Hmm. Kira-kira tidak gini. Gua bisa makan nasinya pakai surundeng doang sih. Udah mulai kenyang ya? Enak. Hmm. Udah mulai kenyang ya? Lumayan. Ini sesuai kelima gua nih. Enak. Enak. Maik bebek enak aja. Enggak boleh. Paham mana ya? Cok, pahannya dihabisin nanti ini curang aja Cok. Ini paham nih. Akh kok masih gitu enak? Ini paham Cok! Enggak. apa itu bukan paha anjir, itunya hilang dong, udah ini paha, udah ini nggak dihitung aduh, beda tapi kecil, karsat kok ditipu anak muda, ini konten lumayan brutal sih guys, 10 bebek, 10 ayam, itu gila cok ini, terus pedasnya nampal, jadi gue liat, karena mayan ini coba keringetan nggak, siap, siap sih keringetan terus, terus rasa nggak? apa? bebeknya nggak, nggak habis dia gorengnya udah bener itu tau kan kalau bebek, gue beli kaya jadi, warung-warung yang murah-murah, habis nah, eh bentar lah gue, kencing dulu gue, oke ini curang gue dimuntain cok, curang mas, kayaknya dimuntain ya, lupa, biar makan banyak itu udah siap nampal banget, sampek, liat mas mantep, tapi sih, aku ngasih ya, sambal manganya sebelum, sambal manganya sebelum, sebelum ada beran-beran mangan ya pernah? pernah pernah kunyanya, bebek lalu ini bukanku di Surabaya namanya sungai oh madura ini apa kan? aku, tiap hari kesini kan makan bebek terus, langsung kaki itu udah, ini bak udah kenceng kaki ini dateng langsung makan 5 bebek ini 4 4 ya, ke 4 ya, siap jadi, jadi cepet-cepet tuh, ngapain gua berusaha menikmati yang penting ada di sini kumpung ada di sini kumpung ada di sini ya, kita lihat ya, kita lihat sebentar, gua mau tanya, ya kenapa ini namanya Carok? Carok itu bahasa Madura artinya oh, bahasa Madura bahasa Madura, artinya berantem di BNB oh, berarti ini bebek emang ngajak berantem ya? bukan bukan yang ngajak berantem sih, pedesnya gitu oh, sambalnya ngajak berantem ya? iya, kayak waduh tapi emang dari tadi ngajak berantem sih gua makan sampe keringetan balik terus dari tadi itu sama ini kalau Adibus lebih suka mangga atau bawang gua lebih suka mangga mangga ya? kalau mas kelihatan? kalau aku, ee, mangga sih emang karena memang ini kayak baru sih, gua kayak pertama kali makan bebek Madura ya selama ini gua makan pertama kali pakai sambal mangga cocok tadi ya cocok selama ini kan pakai sambal hijau kan? sambal hijau ya justru aku pas di Jakarta baru tahu bebek Madura sambal hijau oh oh kebalik ya justru ya? karena kita iya, kan orang Surabaya iya, kalau gua Surabaya udah tahu oh mangga ya? udah tahu sampe mangga gua kayak pertama kali review di sini ya? hmm kok sambal mangga gua baru tahu gitu ternyata terus selama ini gua makan dari kecil sambal hijau itu silahkan aja es, kurang esnya cukup ini dua nih enggak ada mas eh lu udah berapa yur? 4 gua yang ke 6 nih ini gua ke 5 ayam lagi deh ini bebeknya jumbo banget saya sumpah hahaha bebeknya jumbo banget eh oh wow sama sama lu tapi emang sesuai namanya yur ya carok carok ngajak berantem kan ini ngajak berantem sambal yang ini kalau yang ini masih baik guys yang ini yang ini ngajak berantem nih nah kita lihat nih sambalnya aduh enggak lihat ngajak berantem ngajak berantem mau mulai kenyang nih lu lu nasinya nasinya satu porsi eh dua porsi tadi ya nasinya beneran satu porsi tadi sih nah lu mau menang start tuh jadi supaya kayak kalau gua tambah dia pasti tambah ini gua ke 8 ini ini kayaknya gua terakhir deh ke 8 deh bisa ada buah selalu dadah mela yang kecil bangsat hmm ini gua gak ke 7 ya lebih ya atau ke 6 lu ke 6 ini gua ke 8 ini gua ke 8 kita udah beda 2 level yur ini ini kalau di mobile legend udah gak mungkin bisa bywan sama gua guys beda 2 level kayak gini ini tinggalan jauh 2 level tinggalan jauh 2 level jauh-jauh aku sekarang offliner kuat coba di mana lagi offliner 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 siapa ya jago semua sekarang juru jauh emm harusnya sih si ini ya si kalau dari anak muda sekarang ini si dairen lu liat dirin dairen jago dia dairen dairen sorizo tuh 2 tuh kalau luka gak luka luka masih di luka masih di masih di bawah dikit kalau pastinya masih sering kelat ya iya kalau kayak Boots sama Mas Faldi ya udah masih stabil enggak lu gak ngerasa position ini perkembangan apa Boots season ini perkembangan selalu dia selalu dia sering mengalortasi tuh kurang banget ya selalu ya selalu dia sukanya ngeprank terus kayak gak mau datang perang sekarang datang perang tidak kenapa udah bisa nyaingin Mas Faldi R7 bah R7 diganti siapa yang bisa ganti R7 oh iya banana doang si pisang ini luar biasa guys ya lu sarah kasa beneran cumpah yur gua udah 8 yur gak kuat yur udah lu terakhir ya udah lu 8 nggak bakal bisa lu lawan gua lu mau nambah satu lagi gua nambah lagi satu itu lu mau lawan aja mukbangnya e-sport lu gila yur lu gila yur ini memang gila sama gua buat kalian semua yang mau nantang gua ntar nanti gua pengen bikin video ini lah nantang subscriber mukbang juga guys 50 yur 50 yur itu yang paling gendut apa? itu yang paling gendut kalo gak tanbo ikunnya sekalian ntar hahaha tanbo ikun nanti lah itu rajanya gua ini tanbo ikun lu percaya bisa habis sendiri gak? 20 kayaknya bisa sih yur eh kayaknya gak 20 juga sih enggak ya 17 gitu mungkin 15 mas terlihatan boleh yuruk aja 2 yur 1 aja enggak biar gua 3 juga biar kalo lu 3, gua 4 hahaha hahaha wah kawalan ini bener-bener gak mau kalah lu ya sama orang tua co gak mau ngalah gua bayawan aja gak mau kalah apalagi bayawan makan lu bayawan menang kalah apa sih jujur jujur R7 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 tapi kalo taruh R7 gua pernah menang pernah solo kill dia dia pernah menang gua kan gimana? lu pernah menang juga mas ya yang bener-bener kalah lu bener-bener kayak anjing orang ini gak menang dengan gua kalo bayawan enggak sih gimana? enggak kalo teamfight baru biasanya gua teamfight saya kurang bagus tapi kalo lu ngomongin teamfight plus teamfight plus bayawan kayaknya dua-duanya gua kalah sama banana sih walaupun gua belum pernah lawan ya enggak maksudnya dia harusnya gantiin R7 lebih jago dari R7 enggak lu harusnya sama R7 imbang imbang apalagi orang yang gantiin R7 co itu udah pasti lebih gila lagi semoga aja gua ketung banana di turnamen apa gitu gua pengen liat lu kayaknya di pantai sih makanya gua pension gari-gari banana co gua gak mau ketung banana biasanya tahtar lu ilang ilang kalo ketung banana enggak 9, jangan bisa nanti gua sumpah gua gak bisa lagi co lu anjjil minum bikin kenyang ya? tapi makannya gak bersih anju bersih? lu gila Eh, ini lu keberapa? Ketujuh? Kelapan Lu nambah lagi, maksudnya gimana sih? Kelapan Ini kelapan? Wah, sepuluh dah Eh, lu masa kelapan sih, Yur? Kelapan Lu kurang, lu kalau makan gini Apa? Ini sisa dua loh, berarti gue sepuluh Kan ini dua puluh, ini sisa dua Lu makan lapan, berarti gue udah sepuluh Ya, lu sembilan Hah? Sepuluh? Ini ke-sepuluh kan? Enggak, ini gue sepuluh Sembilan Sepuluh, ini kan lu udah makan lapan, sama ini lapan Eh, hitung, lu guys, hitung baik-baik ya guys ya Ini lu ke-lapan kan? Ini lu ke-lapan Ini sisa dua Lapan tambah dua berapa? Sepuluh Tambah gue sepuluh, udah sepuluh Bisa ngitung gak sih lu? Iya, iya, iya Berarti gue sepuluh Ini sisa dua, lu lapan, udah Gue sepuluh, lu lapan Bener dong, logikanya sepuluh, lapan, apam belas, ini dua Kan dua puluh total Berarti tadi ada bagian yang gue makannya kayak dua gitu guys Lapan, gue lapan ya? Tapi ya aku heran Lapan, gue liat di flip Sini Tepet flip Mas Salah Salah Dia sepuluh, aku lapan Sepuluh Yaudah sepuluh, aku lapan, tapi liat mas, tulangnya Bersih ya, lebih bersih Bukan, tulangku di depan Gak tau kenapa ayam dia kecil-kecil dong Enggak, lu curang tadi, lu pindahin lu Lu pindahin pas gue lagi kencing tadi Wah, berdosa Berdosa, ini bisa cek sih Bisa di-edit mas hal lainnya Ini curang nih, di-edit Biasanya di-edit Iya, iya, iya Cuman, menurut teman-teman ternyata Satu orang bisa habis lapan tuh gila gak? Gila, aku sih Habis temen maksimal, mimpinya habis dua itu udah Udah kepedesan, terus juga yaudah kenyang gitu Kalian udah pake nasi, minumnya habis berapa nih? Satu, dua, tiga Dia minumnya cuma satu setengah, cok Tapi, mas, ini Anda boros di S3 Itu ya, aku boros di S3 Kita research dulu, dan kita masak, terus kita tesin ke orang Oh, jadi Kita selera Jakarta tadi, ada yang cabai hijau Ada juga yang suka bumbu hitamnya pedes Iya Ada yang kearah manis, jadi kita tesin dulu, kita dateng ke atur orang Kemarin kalau dateng ke BPX, bagi ngurus Nemo TV ya, balik saja Iya, bagi ngurus Nemo TV yang enggak ya Mas, Coki mana, kanan dua? Coki, sepertinya dia ada, tapi belum boleh ditampil-tampil nih Oh, belum boleh ditampil Dia fokus reabilitasi, Pak Fokus apa? Dia masih respawn ya, respawn Respawn Masih belum ini kan? Gitu, ya itu ceritanya Lagu gila XSXX Apa? Dia lagi buka, XSXX XSXX XSX yang, kategorinya beda Kategorinya beda Ii Ini gila sih enak banget So far cocok ya, Pak Cocok lah Mas, kan gini lah, kalau menurutku logika-logika ya Iya Ini 20, habis 18 Mau, kalau nggak enak kita nggak mungkin bisa habis 18 Gitu juga Dan gue udah dateng ke sini 2 kali nih 2 kali ya? 2 kali, kemarin sama Iktara Kalau anti-mix, ya ini kalau nonton anti-mix nanti kontennya itu abduan Ini setelah gue Gue betulan anti-mix, gitu loh Jadi ini punya Mas Tretan Jadi kalian, kalau yang mau Kalau mau makan ini tuh tinggal gampang, tinggal Kalau mau gojek, tinggal lah Bebe Carok ya Bebe Carok ada di gojek di Bebe Carok ada di gojek Tapi lebih enak kalau dateng langsung Iya Lebih enak langsung, lebih fresh Kalau dateng di mana tempatnya, Mas? Di Kampung Kemang, di daerah Kemang Jelas, ini minimal 1 hari laku ratusan ribuan, benar-benar Jadi istri itu dari dulu suka masak atau? Iya, emang istri dari dulu suka masak sih Jadi setiap dia masak tuh aku ngomong Jual dong masakanmu, gitu Dia bikin mulai dari Soto Banjar, Soto Betawi, gitu Dia tuh yang local food bisa terus bikin Aglio Olio, bikin steak Jadi saya udah nggak pernah bikin steak dulu Pakat masak ini Jadi kalau dihargain tuh value-nya istrinya Mas Tretan tuh mahal Kalau mahal pokoknya value-nya Iya, terutama mungkin karena ini masakan yang cukup autentik Autentik Jadi rempah-rempah dan lain-lain yang harus di-research Gila ini, iya Ini, gua sih masih gatel sih Hahaha Boleh, nanti kita tunggusin dulu Ya, lalu Oke, Mas Tretan makasih ternyata Ternyata, gua sama Antime sudah kenyang banget Makanya ini undangannya untuk kesini Jukan Kita, aku pasti bakal sering goceh sama istri ini Siap Terima kasih Oke guys Oke guys, jadi kali ini udah selesai yang versi ke-2 kita ambil Kalah sih kalah satu Tapi minumku menang satu Jadi ya tau guys Kalau aku sih tuh ngerasa kali ini imbang Meskipun dia nggak menang, gua nggak rasa imbang Coba kalian, kalian komen aja sama yang menang ya Komen aja siapa yang menang Soalnya gini, menurutku Makannya banyak Max satu, tapi minumnya banyak aku satu guys Ya, jadi ya Kalau menurutku imbang, kalau menurut Max benar Ya, oke bye bye Jadi Tunggu aja, kita bakal collab-collab berikutnya Mungkin, nanti lagi, lu mau ajak bawa collab lagi nggak? Mau Gimana nanti, lu ke Surabaya lah coba Waduh Ntar, di Surabaya lu kasih tau makan yang enak baru ya Makan yang enak Jadi kayak lu langsung ambil Lu, lu kalau di Surabaya bisa mungkin 5 vlog Langsung Langsung nih? Langsung, ini langsung Oke, kalau aku di Surabaya, lu antar kemana-mana, lu antar ya Antar Oke, bye bye guys Oke, bye bye Terima kasih.